Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya, Anto Kosmianto, di channel saya, Ikerokpoise. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tutorial saya sebelumnya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan, maksud saya, melanjutkan kembali tentang tutorial cara bernyanyi rock. Ini adalah tutorial tentang makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari ketika kalian ingin mati vokal suara rock kalian. Baiklah teman-teman, pada dasarnya, makanan dan minuman yang kita konsumsi sangat berpengaruh kepada titah suara kalian masing-masing teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa, ini hanya sebagai referensi ya. Karena, saya juga bercermin kepada pengalaman saya ketika saya berlatih dulu ketika saya bermain bantuan. Baiklah teman-teman, makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari. Yang pertama adalah, tentu saja, mungkin kalian sudah sering dengar, adalah makanan yang berminyak. Makanan yang berminyak pada dasarnya memang tak terlalu bagus ya untuk kesehatan kita. Apalagi untuk kesehatan kita suara kalian teman-teman. Karena, mengkonsumsi minyak ini bisa menyimpulkan disponsi pada tenggolokan teman-teman sekalian ya. Maka, ketika kalian ingin bernyanyi rock, jauhilah makanan berminyak ini. Karena, itu akan sangat berpengaruh ketika kalian bernyanyi. Seperti, palsnya suara atau nada-nada yang tinggi itu tidak akan bisa kita kejar. Baiklah teman-teman, yang harus dihindari lagi adalah makanan berbentuk seperti keripik ya. Keripik dengan kacang. Karena, menurut pengalaman saya, ketika dulu saya bermain bantuan, saya mengkonsumsi dua makanan ini, pita suara saya itu menjadi kering. Teman-teman, jadi ketika bernyanyi itu, tidak bisa pol ya nyanyinya. Karena, suara saya seperti tidak keluar. Karena, kekeringan. Teman-teman, jadi perhatikan ya. Apa yang kalian makan ketika kalian dalam proses untuk ingin bisa bernyanyi. Teman-teman, yang ketiga adalah makanan, bukan makanan, minuman dingin. Karena, minuman dingin harus dihindari. Tapi, kenapa tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan ketika makan kacang dan keripik itu akan membuat pita suara kalian atau tenggorokan kalian itu menjadi lebih panas suhunya, teman-teman. Tapi, ketika kalian mengkonsumsi minuman dingin, itu juga tidak baik untuk kesehatan tenggorokan kalian. Karena apa? Ketika kalian bernyanyi, suhu tenggorokan dan suhu pita suara kalian itu akan menurun. Jadi, kondisi pita suara kalian menjadi tidak prima, teman-teman. Yang lainnya adalah, pita suara kalian akan kehilangan elasticitasnya. Ketika kehilangan elasticitasnya, kalian tidak akan bisa berteriak dengan nada yang terlalu tinggi, teman-teman. Tapi, hanya sebatas nada yang rendah saja. Dan itu akan sangat berakibat patah, teman-teman. Karena, tipe bernyanyi rock seperti ini menggunakan kuatan yang bertumpu di tenggorokan. Jadi, itu akan menyebabkan teman-teman sekalian sederah di bagian pita suara kalian, teman-teman. Tadi adalah makanan dan minuman yang harus dihindari. Itu menurut versi saya, teman-teman. Nah, sekarang makanan dan minuman apa saja yang bisa mendukung untuk pita suara kalian atau cara bernyanyi kalian menjadi lebih merdu, teman-teman. Nah, teman-teman, apa saja makanan dan minuman pendukung ketika kalian ingin bernyanyi rock, ya, teman-teman. Agar pita suara kalian itu selalu konsisten dan cenderung akan kuat. Walaupun dengan nada-nada yang tinggi, nada-nada suara-suara yang serak, itu tidak akan mengganggu pada kualitas pita suara kalian dan tidak menimbulkan cedera pada pita suara kalian, teman-teman. Nah, ya, itu yang pertama adalah konsumsinya banyak air, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kalian menanyakan, Nah, bang, apa itu fungsinya air? Itu adalah untuk melumasi tenggorokan kalian. Agar ketika tenggorokan kalian kering, air adalah menjadi pelumas untuk tenggorokan kalian. Dan nyanyi akan tetap konsisten dan dengan suara yang konsisten dan merdu, teman-teman. Nah, teman-teman, ada lagi satu rahasia, ya. Ini mungkin terdengar seperti mitos, ya. Tapi saya dulu memang lakukan trik seperti ini. Saya juga tahu ini dari ibu saya sendiri, teman-teman. Nah, apa? Yaitu dengan menggunakan, bukan menggunakan, dengan meminum air dengan hasil pengembunan di pagi hari, teman-teman. Nah, jika kalian menuangkan air, kalian bisa menyimpan air itu di luar rumah. Tapi jangan di tempat yang udaranya kotor, teman-teman. Di daerah yang udaranya bersih, simpankan satu malam dan ketika besok pagi kalian bisa minum. Kata ibu saya, air ini berfungsi sebagai kekuatan untuk nafas panjang, teman-teman. Karena ketika proses semalaman itu, oksigen-oksigen akan masuk ke dalam air. Dan air ini akan lebih banyak oksigennya dibanding dengan oksigen di air yang biasa kita minum, teman-teman. Baik, yang selanjutnya adalah air jeruk nipis, teman-teman. Karena air jeruk nipis ini bisa membuat kita suara kalian menjadi tebal, ya. Walaupun kalian bernyanyi berteriak-teriak ini dalam jangka beberapa tahun, itu akan menjadi sumber kekuatan bagi tenorokan dan kita suara kalian, teman-teman. Bayangkan saya menyanyi itu kurang lebih sudah 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, saya nggak pernah bernyanyi dalam musik-musik yang mellow, teman-teman. Tapi semuanya dalam musik-musik yang keras, yang menggunakan banyak tenaga di tengah rokan. Nah, air jeruk nipis ini adalah rahasia ketika saya dulu bermain band, teman-teman. Karena ini akan nutrisi dalam air jeruk nipis ini akan sangat membantu kepada metabolisme tubuh kalian yang akan memperkuat di bagian tenggorokan dan titah suara kalian, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah jahe, teman-teman. Kalian bisa mengolahnya sebagai minuman atau bisa juga diparut, diambil airnya dan bisa langsung diminum, teman-teman. Air jahe ini adalah sumber nutrisi agar suara kalian tetap merdu, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari dan makanan dan minuman yang harus dikonsumsi agar membantu kita suara kalian itu tetap sehat, teman-teman. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini adalah tutorial penutup dari 2 tutorial sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk tutorial selanjutnya saya mungkin akan memberitahu cara untuk bernyanyi power metal, teman-teman. Bukan seperti kemarin bernyanyi rock atau heavy metal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk bernyanyi power metal, teman-teman. Terima kasih selalu berada di channel saya dan terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Sampai jumpa.